This is why kamu itu harus berhenti untuk nge-potting hanya dikarenakan nationality Kalian semua harus stop dan juga fokus sama talent katanya guys Halo guys, I'm Shokim, welcome back to my youtube channel Nah yang nonton gimana kabarnya hari ini, apakah dalam kondisi yang baik-baik saja Atau mungkin ada teman-teman yang lagi dalam kondisi enggak baik-baik aja nih Entah itu lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak-banyak masalahnya Apapun itu, tetap bersama guys, don't give up Nah guys, selanjutnya kali ini kita itu bakal bahas tentang Panesha Jadi Panesha ini merupakan kontesan dari SBS University Cat yang berasal dari Indonesia Wow, amazing Tapi teman-teman, kalian tahu gak sih bahwa akhir-akhir ini Panesha itu ramai banget pendapatkan kritikan dari netizen Lantas kok bisa seperti itu? Yuk mari kita kepoin ya bareng-bareng Nah untuk pertama disini aku akan ngajakin kalian dulu untuk kenalan dengan sosok Panesha Kita lihat dulu ya profilnya Oke, Panesha itu lahir dengan nama Panesha Pixel Agustin Nama pengennya adalah Aisyah Terus dia itu lahir di Jakarta tanggal 6 Agustus tahun 2008 Wow, mudah banget Kalau negara-negaraannya tentu Indonesia ya Dan MBTI-nya adalah ENEP Dan berbicara mengenai program SBS University Cat Ini programnya kayak gimana sih? Nah teman-teman, SBS University Cat merupakan program acara survival asal Korea Selatan Yang ditayangkan perdana di SBS pada tanggal 18 November 2023 Nantinya akan ada 8 pemenang yang akan dipilih untuk membentuk ke grup proyek yang menargetkan audiens global Dengan aktivitas berlatar dunia nyata dan metaverse Wow, wow, wow Pada bulan Januari dinyatakan bahwa peserta pelatihan berusia 10 hingga 19 tahun akan berpartisipasi dalam acara tersebut Namun ketika rekrutmen audisi dirilis pada bulan Maret Dinyatakan bahwa setiap gadis yang lahir sebelum tahun 2011 dapat kok berpartisipasi Dan grup ini nantinya akan melakukan promosi selama 2,5 tahun Lantas, apa yang terjadi dengan Panesia? Kenapa itu bisa dikritik? Jadi guys, dalam episode terbaru nih Timnya Panesia itu membawakan lagu dari Wonder Girls Ini lagunya lumayan legends loh teman-teman, jangan salah Lagunya itu berjudul Tell me, tell me, tell me, tell me, tell me Aduh ya Allah, parah banget ya Hancur banget Dan teman-teman, selain Panesia ada juga 7 orang yang tergabung dalam tim ini Mereka adalah Yona, kemudian Shoichiashi, terus Mila, lalu juga Park Yehyeon Berikutnya ada Konyejin, lalu ada Jessica, dan Yamaguchi Yuriko Nah mohon sayang nih teman-teman Dalam aksi panggungnya itu Panesia ini mulai banyak banget kekritikan dari netizen Banyak yang menganggap bahwa Panesia itu kurang Dan untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa nonton bersama-sama Seperti apa penampilan dari Panesia Tell me, tell me, tell me, you want me, want me, want me too Tell me, tell me, tell me, you want me too, let me too Agak kindnya, agak kurang lancor gak sih jasa Korea-nya? Ya, blownya kurang dapet teman-teman Salah lirik gak sih? Ternyata bukan Panesia doang sih yang rapnya agak kurang ya ekspresinya tetap dijaga banget sama Panesia disini I don't know how long I can't believe how long I can't believe But you love me Oh my god Let's say once again Tell me 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 I love you and I've been waiting for you Tell me 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 I love you Wow Bagus loh dia Ihehe bagus loh ya, ya sih emang kurang sih Tadi di rapnya emang kurang teman-teman, oke Tapi kalo aku lihat dari stage phrases nya dia udah bagus loh Dia tuh tetep santai, tetep relax Ekspresinya bener-bener dijaga, gerakan juga gak salah Panesia, you're amazing Wow, Panesha, you did a great job Emang bener-bener tinggal dilatih Bahasa kerennya dipajari lagi Menurut aku dia bakal bagus kok kedepannya Serius Dan coba kita baca Seperti apa komentar-komentar dari netizen Ayo guys, pop Panesha Masih ada kesempatan nih untuk Panesha debut Nge-pop Panesha jangan cuma gara-gara dia dari Indonesia doang Prioritaskan talent dan suaranya Terlepas dari kata gugup Konsekuensi jadi idol Harusnya dikuasai Disini Panesha bagus desnya Cuma emang bakornya belum lancar sih Ditambah pelapalan rapnya cepat pasti susah Semangat Kayak gini makeup sendiri atau ada stylistnya Nampaknya ada makeupnya gak sih? Ada tukang makeup artisnya kan temen-temen? Disini Panesha masih Isyaratnya jelas banget kalau ngelakuin kesalahan Fighting Ya sih udah kelihatan banget Tapi setelahnya dia itu profesional kok temen-temen Dia tetap mengatur ekspresinya dan juga gerakannya Tertata Dan gak melakukan kesalahan di penampilan yang berikutnya Tapi facial expression dia bagus Semoga lolos deh Biar latihnya lebih bagus Ya bener facial expressionnya bagus banget Sementara itu temen-temen disini ada netizen luar Jadi dia itu kayak ngebawa sebuah video Yang membandingkan Panesha dengan kontestan dari Korea Disini netizen itu mengatakan seperti ini This is why kamu itu harus berhenti untuk nge-voting Hanya dikarenakan nationality Karena apa? Nah terus dia menunjukkan video Panesha di atas Terus di bawahnya itu Dari orang Korea Disini dia mengatakan Panesha ranking 4 Terus yang di bawahnya itu ranking 24 Eh by the way bukannya Panesha ranking 3 ya kemarin Apa udah turun sekarang jadi ranking 4? Terus coba deh kalian temen-temen baca di kolom komentar The facial head atau ekspresi wajahnya Dimana juri yang membuat final decision Acara apa ini? Wait this is not fair at all Ini gak ada sama sekali Kalian semua harus stop Dan juga fokus sama talent katanya guys That's genuinely so unfair What? Bro what is this skill difference? Like I know you all proud but please I'm all for more diversity But I value talent over looks or ethnicity Jadi dia itu kayak terbuka sama keberagaman Tapi dia itu lebih mementingkan talentnya Dibandingkan visual, looks Ataupun dari mana orang itu berasal gitu Keberagaman itu penting Tapi begitu juga talent I'm confused Aku bingung Is the rap has a baby on its lyric? The first video is just Maksudnya video Panesha No words Gak bisa berkata-kata Bro what is she trying to do? Oke teman-teman Jadi seperti itulah bagaimana komentar-komentar Dari netizen Yang mengkomentari Bagaimana penampilan dari Panesha Namun dibalik itu Banyak juga dari netizen Yang sudah memberikan support kepada Panesha Dan coba kita baca Seperti apa komentar-komentar Yang memberikan dukungan kepada Panesha Misalnya dari Kak Minjon Panesha Jangan dengerin ya Kata-kata orang Apalagi yang mau menjatuhkan kamu Mereka cuma niri Berusaha aja Yang penting kamu bisa Waiting Semoga debut Panesha Kamu tuh hebat Gak semua orang bisa sampai sepertimu Semangat terus Yang komen-komen jahat ke Panesha Fix Gak nonton episode 2 lengkap deh Karena kalau nonton mereka Tahu seberapa besar support Panesha Ayo terus supporting Panesha Anyway Terlepas dari kekurangannya Panesha Menurut aku Dia itu adalah salah satu orang yang talented Dan kemampuannya ini Memang tinggal di asah lagi teman-teman Jujur Aku sebagai orang yang sudah ngikutin Banyak banget program survival Udah berapa ya Udah 5 atau enggak 6 Lupa banget Dan menurut aku Panesha tidak seburuk Yang kalian komentari Dia itu masih mending loh Dari kontesan-kontesan Yang pernah aku lihat Di beberapa program survival Dan jadi itu udah bagus teman-teman Cuman kelemahannya Panesha Memang di pelapalannya Yang mana kalau kita nyanyi Dalam bahasa Korea Itu kan pelapalan kita Memang harus bener-bener pas teman-teman Karena kalau kurang pas Wow Kalian bakalan dikritika bisa-bisa nih Terutama sama netizen Korea Karena balik lagi Tujuan kita nyanyi itu adalah Untuk menyampaikan Apa isi pesan dari lagu kita Kalau pelapalan kita kurang Ditakutkan Nanti pesan dari lagu ini Tidak masuk ke mereka Dan mereka juga mungkin bertanya-tanya Ini ngomongnya apa sih Gitu teman-teman Cuman itu kok Kekuangan Panesha Di pelapalannya doang Di pronunciasinya doang Tinggal di asal di bagian itu Kayaknya dia bakalan Lebih bagus banget sih Dan jujur Aku si pribadi Pengen banget kalian itu Memberikan satu kesempatan lagi Buat Panesha Yuk kita poting Panesha Dan juga kita akan lihat Bagaimana perubahannya Dia di challenge yang berikutnya Aku yakin Dia akan menjadi Lebih baik dari sebelumnya Oke teman-teman Cukup sekian untuk hari ini I'm Sakemame Dan aku juga Mohon maaf sebesar-besarnya Jika ada kesalahan Begitu dalam ucapan Sikap, tindakan, and everything I'm so sorry banget Dan mungkin Jika ada kesalahan informasi Langsung aja koreksi Di kolom komentar See you next time Dan selamat beraktifitas Goodbye